Tak luput dari kunjungannya, Sinteyong bocorkan J.I.T.S. masuk 27 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia vs Vietnam. Di informasi selanjutnya, Breaking News, Shaini Patinama cedera menjelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di informasi bola selanjutnya, Timnas Vietnam krisis striker tajam keuntungan untuk Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini, bersama saya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, back Venezia FC J.I.C.S. juga tak luput dari kunjungan Sinteyong pada minggu 3 Maret kemarin. Setelah ke Belanda dan Belgia, Sinteyong melanjutkan perjalanannya ke Italia. Kali ini, Sinteyong secara khusus memantau back Venezia FC J.I.C.S. Venezia FC sedang bertandang ke kota Milan, Italia untuk menghadapi Komo FC pada pekan ke-28 seri B. J.I.C.S. bermain selama 90 menit dalam laga ini, namun sayang Venezia FC tak luput dengan skor 1-2. Di akhir laga, J.I.C.S. bertemu dengan Sinteyong dan berfoto bersama, sebagaimana dibagikan di akun Instagram pribadi Sinteyong. Hari ini adalah perjalanan sulit berikutnya. Laga Owe J di Milan, Komo, ujarnya. Menariknya, Sinteyong juga memberikan bocoran kalau J.I.C.S. akan dipanggil ke tim Nasional Indonesia untuk melawan Vietnam. Pertama kali menyapa J setelah menonton laga tandang, kata Sinteyong. Sampai jumpa lagi pada 17 Maret. Ya, rencananya memang pada tanggal 17 Maret 2024, tim Nasional Indonesia akan dikumpulkan terlebih dahulu. Mereka akan melakukan ITC di Jakarta sampai laga melawan Vietnam digelar pada 21 Maret 2024. Ada 27 pemain, TC-nya 17 Maret sore datang di hotel. Tanggal 18 sudah berkumpul semua dan tanggal 21 main, kata Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji kepada Awak Media. Ya, meski begitu, di aftar resmi 27 pemain yang dipanggil masih belum dipastikan. Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia kemarin, saya tidak mau membacakan satu persatu. Tunggu saja nanti 17 Maret ada atau tidak ujarnya. Ya, Sinteyong sedang berada di Eropa untuk mencari pemain keturunan sambil memantau para pemain tim Nasional Indonesia yang berlaga di sana. Di Belanda, Sinteyong membagikan momen ketika menonton Yvonne Jenner bersama Jong FC Ultra kemudian di Belgia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga bertemu dengan anak asuhnya yang bernama Marcelino Ferdinand dan Sally Wallis. Ya, tim Nasional Indonesia berpotensi tidak diperkuat oleh Shaini Patinama di laga lanjutan bapak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Shaini dikabarkan mengalami cedera sampai membutuhkan waktu untuk masa pemulihan. Tidak ada nama Shaini dalam daftar pemain KAS Yupan ketika mereka kalah 0-1 dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia pada Senin kemarin. Ya, tentu banyak yang curiga kenapa tidak ada nama fullback kiri tim Nasional Indonesia. Ternyata, menurut laporan dari akun Instagram at football.indonesia, Shaini absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui, Shaini sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini basi dalam tahap pemulihan. Shaini Patinama mengalami cedera pada Senin lalu sampai saat ini, Shaini masih menjalani pemulihan cedera. Ya, mengingat sebentar lagi tim Nasional kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia round kedua. Bunyi laporan dari akun sepakbola at football.indonesia dikutip pada Senin 4 Maret. Tentu harapannya adalah Shaini bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali sebab saat ini baik KSU Pan dan tim Nasional Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun ini. Nah, untuk KSU Pan, tim tersebut tengah terprosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Shaini Patinama ini hanya punya 21 poin. Beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi. Lalu, Shaini juga dibutuhkan oleh tim Nasional Indonesia. Pasalnya, pasukan Sintio ini akan bermain kembali pada Maret 2024 untuk menghadapi dua laga melawan Vietnam di pertandingan lanjutan Group F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Dalam dua laga peluntun melawan Vietnam tersebut, tim Nasional Indonesia akan terlebih dahulu menjamu pasukan The Golden Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga kandang Garuda ini akan dimainkan pada 21 Maret 2024. Lalu, lima hari berselang, tepatnya pada 26 Maret 2024, giliran tim Nasional Indonesia yang akan bermain di kandang Vietnam. Ya, kemenangan pun dibutuhkan tim Nasional Indonesia demi menjaga asal untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah, saat ini tim Nasional Indonesia tengah terjerembab di peringkat keempat di Group F dengan mengoleksi satu poin saja. Garuda sejauh ini kemudian baru bermain di dua laga dengan hasil kekalahan kontra Irak dan imbang saat berjumpa dengan Filipina. Dan di formasi bola yang terakhir, pelatih tim Nas Vietnam Filipi Trosier tengah mencari solusi untuk mengatasi krisis penyerang menyelang gelaga melawan tim Nas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Pada akhir Februari lalu, Filipi Trosier sempat terbang ke Jepang untuk menemui sekaligus melihat performa salah satu pemain tim Nas Vietnam, Guyen Chongpong, yang saat ini bermain di Yokohama FC di J2 League. Langkah ini diambil Filipi Trosier karena The Golden Star sedang mengalami krisis penyerang selama beberapa waktu terakhir. Tim Nas Vietnam tidak punya penyerang yang bagus, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk mengatasi situasi ini, kata Filipi. Sekali mendayung, Sinteyong urus Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand untuk Piala Asia U23. Sinteyong berupaya mengamankan Ivar Jenner dan Marcelino agar bisa dipanggil Tim Nas U23 Indonesia. Dia terungkap menemui dua representasi klub sekaligus dalam kunjungan ke Eropa. Hal tersebut terungkap dalam unggahan teranyar pelatih asal Korea Selatan di akun Instagram pribadinya. Perjalanan Coach Sinteyong ke Eropa dilakukan sebelum dua agenda Tim Nas Indonesia dalam dua bulan mendatang. Tim Nas Senior rekam berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Tim Nas U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024. Nah, untuk aja yang pertama, tak ada kekhawatiran mengenai pelepasan pemain karena berlangsung saat judah internasional FIFA. Namun, untuk turnamen kedua, PSSI menatap kesulitan memanggil pemain karena digelar di luar kalender FIFA. Ya, Sinteyong terlihat mencoba mengatasi problem tersebut dimulai dari Jong FC Ultra dan KMSK DMC. Ya, Jong FC Ultra punya satu pemain Tim Nas Indonesia yaitu Ivar Jenner. Ivar Jenner menjadi pemain penting di Piala Asia 2023 sehingga dipredisi menjadi tulang punggung Tim Nas U23. Shin terlihat menyaksikan laga Jong FC Ultra ketika menantang tuan rumah NAC Breda pada Sabtu malam kemarin. Ivar bermain penuh di dalam laga tersebut dan bertemu dengan Sinteyong sesudah bertanding. Dalam penggahan yang sama, Sang Opa terlihat menemui direktur sepak bola KMSK Denzi yang bernama Adrian Esparaga. Adrian Esparaga merupakan juru transfer Denzi yang membawa Marcelino Ferdinand dari Persebaya, Surabaya setahun yang lalu. Dalam pertemuan tersebut terdapat juga agen pemain Ferdinand Bahdim. Pertemuan ini kemungkinan dilakukan untuk melobby klub agar melepas Marcelino untuk Piala Asia U23 nanti.